Terima kasih. 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 Sebaliknya itu sebagai satu klik. Jadi ini enaknya. Dan kemudian langsung saja kita bahas ke topik berikutnya Jessica ya. Sedikit lagi fakta-fakta tentang pengguna mobile, pengguna seluler di Indonesia dan di dunia. Oke Sip, seperti yang bisa dilihat di layar ya, pendaftaran internet untuk mobile akan mencapai 6,4 miliar di tahun 2019. Jadi kalau dilihat di grafik, ini kenapa bisa berkembang sangat pesat sekali? Ya ini karena pertumbuhan oleh penggunaan smartphone di seluruh dunia. Apalagi di Indonesia kita bisa lihat semakin banyak smartphone-smartphone yang dijual dengan harga yang sangat kompetitif ya. Betul sekali. Dan estimasi penambahan adopsi smartphone yang di dunia antara 2013, sejak tahun lalu sampai 2019, lihatlah di Asia Pasifik, ini adalah market yang bertumbuh paling besar sekali. Sekitar 2 miliar ya Jessica ya. 2 miliar adopsi smartphone. Bayangin, 2 miliar adopsi smartphone sejak 2013 sampai 2019. Jauh lebih tinggi daripada di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, di Amerika Latin, maupun di Amerika itu sendiri. Jadi inilah benar-benar market yang kita bilang sudah hot, apalagi di Indonesia ini. Betul. Kita bisa juga lihat data ini akan lebih di backup lagi melalui slides yang berikut ini ya. Seperti yang Anda lihat dari semuanya ini, perangkat mobile merupakan 14% dari lalu lintas web global. Jadi kita bisa lihat data, presentasi, tampilan halaman dari perangkat mobile. Yang paling besar itu di mana? Pada tahun 2013, dari Asia. Dan dari Asia ini, Indonesia ini, negara kita sekarang ini semakin maju dan semakin penting. Ya, apalagi penetrasi mobile itu sudah 60% lebih ya di Indonesia. Jadi sekitar 75 juta, 60 persen, sekitar 45 juta orang mengakses internet menggunakan mobile secara reguler. Dan semakin banyak ya pakai mobile ini penting sekali karena banyak orang di Indonesia nggak sanggup beli komputer, nggak punya komputer, punyanya HP. Dan mereka akses internet dari HP. Jadi kalau kita mau mengiklankan produk kepada mereka-mereka ini, ya kita harus mengiklankan lewat mobile. Benar sekali, benar sekali. Dan itu maka dari itu, kita ingin mengajarkan kepada teman-teman sekalian pengiklan untuk bagaimana cara memanfaatkan Google Mobile ini. Ya kan? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ingin menyewa selamat datang lagi kepada teman-teman sekalian yang baru datang. Lalu kita baru saja mulai dikit, baru sekitar 10 menit, 5-10 menit hanya tentang fakta-fakta. Tentang pengguna seluler di Indonesia dan di dunia. Oke, untuk teman-teman yang baru datang, silakan, kalau ada pertanyaan, silakan isi pertanyaan di bawah ini. Dan kita dengan senang hati pasti akan menjawabnya. Dan sebelumnya, jika teman-teman melihat di layar teman-teman, dikarenya ada link ke YouTube, itu dapat teman-teman nonton secara offline nanti. Dan ada juga feedback, ya ini kita rekomendasi diisi, tapi kita harus diisi kalau bisa. Supaya kita dapat mengetahui feedback teman-teman dan kita dapat membuat presentasi berikutnya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Sepertinya GoMobile ini, ini yang kalian semua request. Iya, betul. Oh, dan juga link yang di feedback form itu, pilihnya yang tanggal 25 September, biarpun itu tulisannya ROI ya, tapi ini kita sudah mengganti jadi mobile. Kenapa? Karena kita dapat banyak feedback yang ingin supaya topik HON-nya itu mobile gitu. Oke, kita akan lanjutkan presentasinya. Oke, bagaimana cara memanfaatkan GoMobile? Oke, ini berdasarkan research dari Google Insights tahun 2013, menemukan 5 fakta menarik bagaimana orang pentingnya mobile dalam pembelian. Oke. Oke, pertama, pelanggan menghabiskan waktu melakukan research di mobile. Oke, mereka menghabiskan 15 jam lebih per minggu dan mengunjungi situs minimum 6 kali. Jadi banyak sekali research yang dilakukan di mobile ini. Dan yang kedua, hampir semua pencarian di mobile berawal dari Google Search. Dan Google Search tetap menjadi search engine nomor 1 di dunia. Rampat kita pungkir ya, Sika ya. Dan yang ketiga adalah lokasi itu berperan sangat penting untuk pengguna atau konsumen mobile. Karena 69% dari konsumen mengharapkan bisnis untuk berada dalam jarak kurang dari 8 km dari lokasi mereka berada. Ya. Dan yang keempat adalah pembelian seketika adalah kunci. 55% dari pelanggan menggunakan mobile untuk melakukan research dan melakukan pembelian dalam 1 jam. Oke. Dan yang terakhir adalah mobile mempengaruhi pembelian dari saluran yang berbeda. 93% dari orang yang melakukan pencarian dari mengunjungi situsnya setelah itu. Entah itu dari mobile atau dari tablet atau dari desktop. Tapi berawal dari mobile dan kemudian mereka melakukan research lebih jauh lagi. Oke. Jadi ini akan kita jelaskan lebih mendalam lagi ya, satu persatu bagaimana cara kita memanfaatkan momentum go mobile ini. Dan bagaimana cara kita mengatur sedemikian kira iklan-iklan yang ada itu ya, supaya kita bisa memanfaatkan 5 hasil penelitian ini. Ya. Jadi ini juga lebih ke bagaimana teman-teman sekalian dapat mengaplikasikan fakta-fakta ini ke dalam iklan kampanye kalian di Google AdWords ini sendiri. Oke. Oke. Kita lanjut aja ya ke yang paling pertama. Yaitu pelanggan menghabiskan waktu melakukan research di mobile. Ini bisa dilihat ya mobile web timenya menurut grafiknya. Oke. Langsung kita lanjut aja. Caranya kita memanfaatkan ini itu seperti apa? Yaitu memasang iklan di Google Display Network. Seperti yang bisa dilihat ya, di layar ini Google Display Network itu iklannya bisa muncul di mana. Kalau Anda sedang buka situs lain, sedang buka blog, mungkin sedang buka berita seperti detik.com, itu nanti mungkin iklan Anda muncul di sebelah kanan atau di sebelah atas itu namanya Google, termasuk Google Display Network. Cara membuat iklannya seperti apa? Tinggal buat kampanye baru, tipenya pilih yang Display Network only. Kemudian Anda juga bisa pilih ya ini maunya menurut mobilenya yang apa. Operating systemnya. Iya, operating systemnya yang apa kita bisa pilih. Mau Android, Blackberry, atau iOS untuk iPhone gitu ya. Dan seterusnya kemudian, sudah dipilih, bisa dilihat di sebelah kanan seperti itu. Oke. Oke. Dan juga ukuran untuk iklan mobile dalam Google Display Network itu seperti apa? Ini beberapa contoh ukurannya ya. Dan juga apa yang kita sarankan, ukuran apa yang paling bagus, yang 320 x 50 mobile leaderboard ini sangat bagus karena dia biasanya munculnya di atas. Dan banyak situs-situs yang punya iklan, tempat iklan untuk mobile itu punya ukuran yang seperti ini. Ini sangat bagus juga untuk brand awareness. Nah setuju sekali Jessica, jadi banyak publisher ya seperti situs-situs itu membuka space, kebanyakan adalah 320 x 50 untuk situs mobilenya. Lebih baik daripada ukuran yang lainnya. Namun kita tetap sarankan untuk membuat ukuran yang lainnya. Iya, buat aja semua ukuran supaya muncul di paling banyak situs, supaya paling banyak tayang iklannya. Benar sekali. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan ke berikutnya. Nah ini, pasal iklannya di Google Display Network, kita juga dapat membuat iklan atau tayang di mobile apps, kayak mobile aplikasi. Caranya adalah, sebentar saya kembali ke layar berikutnya, caranya adalah sewaktu create new campaign, itu pilihlah Display Network only, kemudian pilihlah Ads in Mobile Apps. Oke, pilihan yang terakhir, Ads in Mobile Apps. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, jika teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian, ada iklan dari Best Buy, ada iklan dari Honda CR-V ini ya, dari Honda di situs Motor Trend. Jadi Motor Trend ini memiliki mobile apps, kemudian dia membuka spacenya untuk Google, untuk pengiklan sekalian untuk memasang iklan. Dan itulah iklan yang akan muncul, itu size-nya 320 x 50 juga. Jadi misalnya kalau saya punya mobile apps, seperti game, misalnya Clash of Clams gitu ya, kalau ada iklan itu mereka caranya lewat sini ya? Iya, benar, lewat sini. Jadi mereka Clash of Clams, contohnya mereka buka space buat Google. Kalau Google ini tolong cariin pengiklan. Akhirnya pengiklan semuanya, wih Clash of Clams lagi rame, saya memasang iklan di Clash of Clams. Nah, munculnya seperti ini juga. Oh, mantap sekali ini, karena kita jadi bisa menargetkan lebih banyak orang ya ini. Iya, iya, benar sekali. Dan kemudian, di samping bisa membuat iklan untuk menargetkan mobile apps, jika tujuan teman-teman adalah lebih ke download, atau lebih, jika teman-teman memiliki apps itu sendiri, dan teman-teman ingin agar orang itu mendownload apps Anda, pilihlah yang ini, Display Network Only, kemudian centang Mobile App Installs. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendownload app itu tersendiri. Oke. Nah, ini contohnya, ada game action bowling, tapi di bawahnya ada iklan. Nah, jika diklik, ini akan langsung mendownload. Ada pilihannya, are you sure you want to download? Dan kemudian bisa di-download. Oke. Atau kalau di-search, nah, teman-teman dapat lihat kan, itu ada aplikasi juga, mobile apps, kalau di-klik, bisa langsung ke-download. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Dan, berikutnya ini juga contohnya juga bisa, ekstensi apps, seperti ini. Jadi di bawah iklan search, di paling bawahnya adalah download app ini sekarang. Seperti itu. Sekarang di-klik, kita akan langsung mendownload itu, app itu sendiri. Oke. Dan ini, untuk teman-teman sekalian, perlu tahu ini tidak dikenakan tambahan biaya ya, ekstensi apps ini. Ini kita, biayanya tetap sama, sistemnya tetap CPC. Ya kan? Jadi tetap sama semuanya. Ini hanyalah, seperti space gratis buat teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus ya. Ya. Caranya, jika masuk ke layar AdWords, kemudian pilih campaign di atas, kemudian klik add extensions. Oke. Atau ekstensi iklan. Kemudian setelah klik add extension atau ekstensi iklan, pilih di bawahnya campaign, itu adalah layar view ya. View, biasanya yang pertama itu setting extension, itu di-klik. Dijadi kliknya app extensions. Oke. Atau ekstensi aplikasi. Setelah di-klik itu, plus extensions. Setelah plus extensions atau plus ekstensi, tinggal dimasukkan saja informasi yang dibutuhkan. Contohnya, pilih saja mobile OS-nya, operasionalnya Android atau iOS, dan masukkan saja link text-nya dan semuanya device preference-nya juga. Oke. Jangan lupa di-save. Sudah jelas ya, jika teman-teman menemani kesulitan memiliki mobile apps, kirimkan email kepada kami ya. Kita ada tim supporters selalu siap membantu, kirimkan email kita akan membantu guide satu per satu sampai iklan-nya sudah beres. Oke. Jangan segera-segeran kirimkan email aja kita apakah membantu. Oke. Berikutnya, oke Jessica, top nomor 2. Oke. Jadi tadi kita sudah pelajari findings yang pertama, sekarang kita ke findings yang kedua ya. Pencarian melalui mobile berawal dari Google Search. Ini merupakan hasil dari penelitian. 48% mulai dari mesin pencarian dan 33% dimulai dari situs terkenal. Maksudnya situs terkenal itu apa? Ya, mungkin mereka sudah ada situs-situs yang memang mereka ingin tujui seperti ask.com ya, misalnya mereka langsung ke situs. Seperti itu. Tapi, majority itu masih melalui Google Search. Oke, kemudian mobile preferred ads, caranya itu seperti apa? Ketika Anda membuat iklan, itu kan ada pilihan yang bisa dilihat seperti yang di layar ya. Kita tinggal dicentang di mobile seperti itu, kemudian di save aja. Ya, ini kenapa kita harus centang mobilenya? Biar, bukan berarti iklan Anda tidak akan tanya di desktop, tetap bisa tayang. Cuma kalau misalnya tayang di mobile, itu akan lebih bagus tampaknya karena akan di adjust, disesuaikan agar tayang lebih bagus di telepon server. Seperti itu. Dan, oh ya, saya mau tambahkan itu lagi. Sekedar saran, jika membuat iklan, buatlah at least satu yang dicentang mobile, dan satu yang tidak dicentang mobile. Akan satu lebih difokuskan ke desktop dan satu difokuskan lebih ke mobile. Oke. Oke, dan kita juga mempunyai beberapa tips itu ya. Gimana caranya supaya iklannya munculnya lebih bagus lagi di mobile. Yang pertama yaitu tambahkan titik setelah baris pertama untuk memperpanjang judul. Jadi, seperti yang dapat dilihat di layar ya, kalau ditambahkan titik itu nanti iklannya munculnya panjang ke samping gitu seperti yang di atas. Deskripsi baris satunya naik ke atas. Iya, betul. Jadinya jadi satu baris terlihat sangat rapi dan bagus. Tapi hati-hati, tidak boleh menggunakan tanda seru di deskripsi baris satu dan kemudian tanda seru lagi di deskripsi baris kedua. Karena akan melanggar editorial dari Google itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat contoh yang di layar ya. Available for all levels, titik. Kalau ini tanda seru, di bawah nanti ada lagi kalau tanda seru lagi, itu nggak boleh. Kita tolak itu iklannya. Oke, kemudian tips yang kedua, gunakan yang sesuai call to action yang sesuai untuk mobile gitu. Seperti call now. Jadi, supaya apa? Jadi, pengiklan itu begitu baca iklannya langsung, wah, saya jadi ingin telepon nih. Apalagi jika dikombinasikan dengan call extension itu sendiri ya, di bawahnya, dimasukkan sama teleponnya. Jadi, sudah ada call now, nanti tinggal klik di bawahnya ada call extension-nya, langsung telepon. Nah, dan di mobile itu jumlah iklan berbeda dengan yang di desktop. Jika di desktop ya, di layar desktop ada 11 iklan maksimum, 3 di atas dan 8 di kanan. Di mobile hanya ada maksimum 4 iklan saja. 2 di atas dan 2 di bawah. Ini kenapa? Setiap kali teman-teman bertanya masalah optimisasi, kita selalu bilang harus lebih agresif di mobile. Karena space-nya tidak banyak. Sedangkan market-nya itu sangatlah besar. Jadi, kenapa kita harus lebih agresif untuk melakukan penawaran di mobile? Karena yaitu, space-nya hanya dikit. 2 di atas dan 2 di bawah. Seperti itu. Nah, ini baru saya bicarakan tadi. Jadi, untuk melakukan penawaran lebih agresif, teman-teman dapat melakukan namanya mobile bit adjustment atau penyesuaian tawaran seluler. Caranya bagaimana? Teman-teman dapat ke settings, kemudian pilih device, kemudian ada mobile device with full browser atau perangkat seluler dengan browser lengkap. Di kanannya itu ada penyesuaian tawaran, supaya teman-teman dapat lihat. Itu di-klik saja. Kemudian ada pilihan increase by berapa persen. Ini bisa di-increase sampai dengan 300 persen jika teman-teman sangat ingin agresif. Tapi yang bisa kita sarankan adalah untuk awal, mulailah 10 persen dulu saja. Kita cek, mulai sepuluhnya. Dan jika teman-teman bingung, oh saya harus naikin atau enggak, atau bagaimana cara menaikinya dengan tepat, seperti biasa, telepon kami, kita pasti akan bantu bagaimana cara membuat ikannya lebih efektif ya, adjustment-nya. Dan ini yang saya bilang, bisa maksimum sampai 300 persen. Artinya apa? Jika teman-teman penyesuaian tawarannya, misalnya 10 dolar, terlalu tinggi sih. Kita coba contohnya lebih dari 1.000 rupiah ya. Iya. Jika tayang di mobile, penyesuaian tawarannya akan disesuaikan menjadi 3.000 rupiah. Nah, begitu. Jadi bisa mulai dari 10 persen, kalau mau naikkan, 10 persen, 20 persen, sampai dengan 300 persen. Oke. Duh, masuk ke sesi QA ya sudah. Oke, Jessica. Kita sudah habis untuk seksi pertamanya ya. Kita ada part kedua setelah ini. Tapi sebelumnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi kita akan berikan waktu kurang lebih 1 menit ya, Jessica ya. Iya, jangan sungkan-sungkan ya. Untuk teman-teman menuliskan pertanyaan dan kita akan jawab setelah 1 menit ini. Kita akan kembali setelah 1 menit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi. Ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab satu dulu aja, Jessica ya. Iya. Yang dari Pak, siapa? Pak Muhammad. Oke, pertanyaannya adalah mengapa iklan saya lebih sering tayang di desktop daripada di mobile? Nah, ini sebenarnya saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa di mobile itu space-nya sangat limited. Dimana 4. 2 di atas dan 2 di bawah. Sedangkan di desktop ada 11. otomatis di mobile pasti bakal jarang tayang. Ya kan? Kalau peringkat 3 di mobile itu kurang bagus. Dan nanti kali-kali tadi di bawah. Sudah langsung di bawah ya. Tapi kalau di desktop itu bagus. Ya kan? Peringkat 5 tidak tayang artinya di mobile. Tayang di halaman kedua. Oleh sebab itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah untuk pengiklan dan untuk melakukan penyesuaian tawaran atau beat yang lebih agresif. Caranya bisa dari increase beat maupun hanya yang di mobile aja maupun melakukan mobile beat adjustment. Jadi hanya kalau tayang di mobile kita tingkatkan beat-nya itu sendiri. Oke? Oke, kita lanjut lagi presentasi berikutnya, Jess. Oke, sip. Oke, set. Oke. Oke, semoga yang tadi sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian yang ketiga yaitu lokasi itu penting untuk pengguna mobile. 69% dari konsumen mengharapkan bisnis untuk berada dalam jarak 8 km dari lokasi mereka. Ini menurut hasil penelitian lagi ya. Jadi misalnya ada restoran nasi goreng Winston tapi 10 km gitu jaraknya. Nanti kalau saya buka restoran nasi goreng Jessica cuma 1 km sama-sama enak yang mana yang dipilih? Yang nasi goreng Jessica. Oke, lanjut. Oke, ini kita bisa lihat ya caranya kita memanfaatkan ini itu seperti apa. Kita bikin ekstensi lokasi di Google Maps. Seperti yang dapat dilihat di layar contohnya ekstensi lokasi itu seperti apa. Nanti bisa muncul di situ alamatnya ya seperti yang 241 Pizza Tuesday itu nanti muncul alamatnya. Caranya seperti apa untuk ekstensi lokasi. Kita masih bisa lihat ya ini contoh satu lagi ekstensi lokasi yang di Google Search. Nanti bahkan bisa di klik gitu ya yang map of 3349 Mission San Francisco ini. Kalau di klik mereka akan pergi ke Google Map. dan ini juga ini contoh iklannya sangat bagus ya. Apalagi jika teman-teman memiliki bisnis restoran atau lebih ke retail. Kenapa? Coba dilihat. Headlines bagus. Deskripsi baris ada. Jelas semuanya ada call to action juga. Kemudian ada location extension ya. Extensi lokasi. Ini ada site links extension juga. Ada site links extension juga. Dan juga ada social media Google Plus extension ya. Social media extension. Social annotation. Jadi ini iklannya sangat bagus karena semuanya ada. Dan ini gratis masalahnya. Kita tidak kenakan tambahan biaya jika teman-teman memiliki lebih banyak ekstensi. Ini yang harus benar-benar kita melihat. Oke. Sip. Ini contohnya aja kalau tadi mereka klik itu ya di alamatnya nanti bisa keluar di Google Map seperti apa supaya untuk pengunjung itu yang sedang browsing itu mudah sekali. Oh ini saya mau ngecek alamatnya di mana sih lokasinya di mana cara jalan ke situ seperti apa gampang. Semuanya mudah. Dan bagaimana cara untuk menambahkan ekstensi lokasi. Yang pertama tambahkan profil Google My Business. Jadi tinggal ke Google My Business kemudian klik di get on Google nanti daftar saja seperti biasa. Oke. Kalau sudah ada Google My Business itu nanti kita tinggal ke AdWords Account kemudian sama seperti yang tadi-tadi ya kita ke add extensions kemudian pilihnya dari site links extension kan biasanya di klik nanti muncul banyak pilihan ya. Kita pilihnya yang location extensions kemudian klik di yang plus extensions yang button warna merah kemudian di link dari yang Google My Business itu dengan yang Google AdWords tinggal di klik di done. Nanti kalau pengiklan-pengiklan ada yang kesulitan ya tenang saja tinggal hubungi kami kami akan selalu kami bantu sampai sudah keluar extension-nya. Oke. Luar biasa sekali ya Sika. Dan berikutnya kita akan membahas mengapa pembelian seketika itu penting dan di mobile itu harus benar-benar kita manfaatkan. Oke. Karena 83% setelah orang melihat iklan itu sendiri orang akan melakukan pembelian pada hari yang sama. 83% Oke. Jadi ini berapa yang harus kita manfaatkan. dan kemudian 55% dari pelanggan menggunakan mobile untuk melakukan research dan melakukan pembelian dalam 1 jam. Bayangin dalam 1 jam saja. Oke. Jadi benar-benar harus kita manfaatkan bagaimana gerakan Google Mobile ini sendiri ya Sika ya. Iya. Dan ada beberapa cara satu caranya adalah untuk menambahkan ekstensi panggilan. Ya. Tadi seperti kita jelaskan call to action sangatlah penting. Kenapa? Jika iklan teman-teman muncul dan di klik call-nya ini akan langsung terhubung ke restoran itu sendiri jika bisnisnya restoran. Ya kan. Dan caranya seperti biasa masuk di kampanye kemudian pilih call extension sorry pilih add extension atau ekstensi ikan kemudian pilih call extension ya kan. Kemudian tinggal tambahkan ekstensi atau plus extension kemudian masukkan nomor teleponnya. Dan sewaktu masukkan nomor telepon tidak usah menambahkan plus 62 langsung aja 021 031 atau 081 dan jangan lupa United States-nya diganti dengan Indonesia. Oke. Sekali lagi saya ulangin tidak perlu plus 62 langsung aja 081 ya. Kemudian phone number-nya diganti dengan Indonesia. Ya kan. Habis itu teman-teman dapat memilih seperti apakah mau dimunculkan nama situs dengan phone number-nya jika saya sarankan ya munculkan dua-duanya dan device preference lebih bagus dimunculkan di mobile. Karena itu untuk pengguna yang on the go. Oke. Nah setelah memasukkan nomor teleponnya jangan lupa dipindah ke kanan. Oke. Ini sering ya. Iya. Sering. Nomor teleponnya jadi arahkan mouse-nya ke situ teman-teman akan melihat kotak warna biru ya arah panah ke kanan itu di klik sampai nomor teleponnya sudah diselek sudah dipilih pindah ke kanan. Oke. Setelah itu di save. Ya. Setelah di save teman-teman dapat melihat statusnya di approve atau tidak setelah di approve teman-teman dapat melihat berapa kali mendapatkan klik dari nomor telepon itu sendiri. Ini simpel tapi penting sekali ya. Iya benar sekali. Dan kemudian jangan lupa untuk menggunakan call to action yang sesuai. Contohnya iklan yang dapat teman-teman di layar call for gardeners expert gardeners quality at affordable prices call us today ya kan jadi call us today orang akan terpikir oh oke kenapa saya gak langsung telepon aja jadi tinggal langsung di klik tombol callnya langsung akan terhubung ke pemilik perusahaan itu sendiri. oke 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 berikutnya kita masuk ke hasil penelitian yang kelima ya tapi sebelumnya Jessica ini tiba-tiba trafficnya lagi tinggi jadi saya ingin menyapa dulu teman-teman sekalian ya lalu teman-teman sekalian baru datang ini sudah telat 30 menit tapi gak apa-apa jadi teman-teman dapat menonton sisanya tapi teman-teman tetap dapat memberikan pertanyaan tulisnya di bawah ini dan jika teman-teman mau menonton bagian awalnya jika kelewatan bisa menonton di link YouTube-nya ya link YouTube-nya ada berada di kanan layar teman-teman di halaman tadi invitation itu ada di layar kanan jika di klik link YouTube-nya teman-teman dapat mengakses YouTube-nya dapat jakses sekarang besok lusa maupun kapanpun ya dan juga jangan lupa diisi from feedback-nya mau isi sekarang mau isi nanti silahkan karena feedback itu penting jika teman-teman ingin Winston tolong bahas dong tentang YouTube lagi tentang display tentang policy Google tentang apapun kita akan berusaha yang terbanyak dan kita akan membantu teman-teman sekalian kita akan melakukan hangout on air-nya akan kita ikutin gitu ya dan teman-teman juga dapat mendownload slides-nya di bawahnya feedback itu ada tempat untuk mendownload slides-nya jadi teman-teman dapat mendownload slides-nya dapat mereview slides-nya oke selamat datang dan selamat menikmati sisanya ini ya sekarang kita masuk ke bagian kelima silahkan Jessica oke hasil penelitian yang kelima yaitu mobile mempengaruhi pembelian dari saluran yang berbeda 93% dari orang yang melakukan pencarian dari mobile mengunjungi situsnya setelah itu 17% dari itu membeli secara langsung melalui mobile oke jadi bagaimana cara kita memanfaatkan hasil penelitian itu kita harus memastikan dengan ini penting sekali ya kita harus memastikan kalau situs-situs kita itu mobile friendly karena situs yang mobile friendly ini menghasilkan pembelian seperti yang bisa dilihat di layar ya ini ada dua perbandingan friendly kemungkinan akan membeli 67% orang mengatakan situs yang mobile friendly membuatku semakin mungkin untuk membeli produk atau menggunakan service sedangkan kalau situsnya unfriendly kemungkinan tidak akan membeli 61% hasil dari survey mengatakan ya apabila saya tidak melihat langsung hal yang saya cari saya akan langsung pindah ke situs lain ini sangat penting sekali untuk diingat ya karena seringkali kita membuat iklan tapi kita ini mungkin landing page-nya kurang sesuai iklannya misalnya mengenai toko baju seragam tapi landing page-nya perginya ke daftar sepatu biarpun situsnya sama ini sangat penting sekali ya jadi harus dipastikan kalau situsnya itu mobile friendly dan juga landing page-nya itu sangat relevan kemudian contoh-contoh situsnya mobile friendly itu seperti apa sih ini bisa dilihat di layar ya contohnya salah satu yang bisa kita perhatikan misalnya semuanya itu sangat mudah untuk meng-scroll ke bawah gitu karena kan kalau misalnya situsnya luas ke kanan dan ke kiri itu susah lihatnya lewat mobile karena kecil jadi mereka biasanya tinggal di-scroll ke bawah aja bisa dilihat semua informasi-informasi dengan jelas seperti yang bisa dilihat di layar ya semuanya itu jelas gitu oke kemudian juga pelajaran yang berharga untuk kita pengunjung mobile mungkin melakukan research untuk membeli di lain kali jadi tawarkan cara yang mudah bagi pengunjung untuk melanjutkan perjalanan mereka di perangkat lain melalui social sharing email atau fungsi save to cart maksudnya ini apa jadi mungkin aja misalnya saya ingin membeli sesuatu tapi saya hanya sedang research dulu jadi alangkah bagusnya kalau ada fungsi save to cart jadi begitu saya sudah melihat produk yang saya memang tertarik ya saya masukkan dulu ke cart saya nanti biarpun saya memang gak ingin beli sekarang tapi misalnya besok saya cek lagi atau mungkin 2 jam lagi saya cek lagi itu masih ada di cart saya barangnya jadi nanti tinggal saya beli itu gampang sekali seperti itu oke sudah selesai semuanya sekarang Winston akan merecap apa yang sudah kita pelajari hari ini oke jadi tadi bagus sekali yang ditutup oleh Jessica dan sudah ada 5 hal dari 5 fakta dan bagaimana cara mengaplikasikan hasil dari research Google untuk kepada platform atau kepada kampanye dari teman-teman sekalian pertama adalah segitu refreshing pelanggan menghabiskan waktu melakukan research di mobile selama kurang lebih dari 15 jam per minggunya dan mengunjungi situs minimum 6 kali oke dan kemudian semua pencarian hampir dari semua pencarian di mobile berawal dari Google Search jadi kita harus lebih agresif untuk teman-teman panggilan melakukan penawaran melakukan bid di mobile dan yang ketiga adalah lokasi berperan penting untuk mengguna konsumen mobile dan salah satu caranya adalah bagaimana adalah menggunakan seperti location extension agar orang-orang dapat melocate di mana bisnis teman-teman sekalian ini dan keempat adalah pembelian seketika adalah kunci karena pembelian seketika adalah kunci kalau bisa ada pilihan seperti call extension itu kalau bisa diadakan call extension atau extension untuk orang menelepon dan terakhir adalah mobile mempengaruhi pembelian dari saluran yang berbeda karena 93% dari orang yang melakukan pencarian dari mobile mengunjungi situsnya setelah itu dan harus kita ingat adalah membuat situs mobile friendly sangatlah penting teman-teman dapat beberapa opsi ya teman-teman dapat membuatnya misalnya situs mobile khusus jadi m.jessica.com atau membuat jessica.com tapi situsnya dibuat responsif agar soal layarnya kecil dapat juga menjadi mobile dan mobile friendly oke itu yang penting kita ingat dan kita akan masuk ke sesi Q&A berikutnya ini ada beberapa pertanyaan tetap kita akan memberikan waktu satu menit lagi untuk teman-teman melakukan pertanyaan dan jangan lupa tulisnya pertanyaan di bawah ini dan untuk teman-teman yang baru datang atau mau menonton lagi untuk yang lainnya nontonlah di youtube kita ada channel youtube-nya di kanan itu ada link ke youtube untuk video ini untuk presentasi ini dan juga ada feedback yang teman-teman kalau bisa harus diisi oh feedbacknya itu pilihnya gak apa-apa itu pilih aja yang tanggal 25 September tulisannya memang ROI analysis tapi ini sebenarnya presentasi HOA yang Go Mobile oke dan kita akan kembali lagi dalam waktu satu menit ya silahkan bertanya sebanyak mungkin kita akan berusaha menjawabnya sebanyak mungkin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati oke halo semuanya kita akan mau leja pertanyaan oke pertama dari Bapak Marcelus terima kasih pertanyaannya kalau klik to SMS atau klik to WhatsApp memungkinkan gak ya untuk startup yang belum punya call center cukup kesulitan juga apabila langsung telepon oke terima kasih pertanyaannya Pak Marcelus ini lebih canggih dari kita ya ada klik to SMS klik to WhatsApp tapi mohon maaf sekali untuk sementara kita belum ada fitur klik to SMS klik to WhatsApp kita hanya ada call extension to klik to call ya saya berikan beberapa pertanyaan saya berikan beberapa pertimbangan atau memiliki call center untuk startup untuk startup juga oke tapi dimasukannya bagus kita akan diskusi dengan tim teknis segala feedback kita selalu terima kita akan memberi tahu mereka agar dapat diproses di pertimbangan ide untuk klik to SMS atau klik to WhatsApp ya terima kasih Pak Marcelus oke yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti ya nih saya ada ekstensi site links dan ekstensi apps tapi kenapa ekstensi apps saya gak keluar gitu ya oke ini pertanyaan bagus sekali kita juga terkadang mendapatkan pertanyaan ini dari pengiklan-pengiklan ya sebentar-sebentar saya klarifikasi dulu jadi ekstensi site links dan ekstensi apps saya punya dua-duanya nih iya punya dua-duanya betul tapi ekstensi apps saya gak keluar iya betul oh oke kenapa nih Jess oke ini kenapa karena ekstensi itu kan bisa kadang-kadang keluar lebih dari satu dan bisa keluar bersamaan tapi menurut setelan kami ekstensi site links dan ekstensi apps ini tidak bisa keluar bersamaan sedangkan sistem kami ini ketika mereka memilih ekstensi mana yang akan dikeluarkan gitu ya mereka kan melihat yang mana yang CTR-nya lebih bagus itu biasanya yang keluar lebih sering dan biasanya site links itu kan besar gitu ya menarik jadi lebih banyak yang klik biasanya dan CTR-nya lebih tinggi daripada yang ekstensi apps karena itu biasanya yang muncul itu ekstensi site linksnya gitu jadi kalau mau menargetkan untuk ekstensi apps aja mungkin bisa dipisahkan ke dalam kampanye yang berbeda kalau enggak ya bikin aja satu kampanye khusus yang khusus untuk mempromosikan untuk mendownload apps tersebut oke bagus sekali dan ada pertanyaan berikutnya oh ini tadi kita sudah jawab tapi gak apa kita sebutin sekali lagi berapa untuk click to call ya berapa call extension berapa biayanya sama biayanya itu kita biayanya CPC atau cost per click jadi satu kali klik ke situs atau satu klik keuntungan telepon itu kita kenakan biaya yang sama cost per click jika misalnya CPC-nya sekitar 500 rupiah ya artinya juga 500 rupiah untuk click to call itu sendiri oke ada beberapa pertanyaan lagi tapi nanti teman-teman dapat mengirimkan pertanyaannya kepada tim support kami ya dan di kepada tim support kami nanti kita dapat menjawabnya dan memberikan bantuan secara personal ya untuk mengoptimasi iklan juga tolong jangan segan-segan kirimkan pertanyaannya oke dan jangan lupa sekali lagi sebentar saya kembalikan ke layar slides isi feedbacknya ya kita gak berapa bosan kalau teman-teman saya di selpon kita selalu minta untuk isi survei ya kalau webinar atau hangout on air kita selalu minta untuk isi feedback tolong diisi kenapa karena feedback itu kita harus perlakukan seperti emas ya karena ini yang membuat kita jadi lebih maju sebagai company dan juga dapat teman-teman jika ingin sesuatu beritahu aja kita pasti akan berusaha untuk mengakomodasi teman-teman akan selalu kami dengarkan dan itu akan menjadi semangat untuk kita untuk improve kita sendiri dan ini 5 itu puas ya 1 tidak puas jadi kalau teman-teman sangat puas pilih 5 kalau lumayan agak puas ya 4 pokoknya 5 itu yang paling puas oke oke dan juga jangan lupa pilihannya itu memang tidak ada yang go mobile tapi pilihnya yang ROI analysis 25 September yang penting tanggalnya itu betul ya dan pilihnya tanggal September 25 ya iya betul benar sekali kembali ke muka kita lagi oke kalau gitu teman-teman sekalian berakhir juga webinar kita pada kali ini kita akan berjumpa lagi mungkin setiap 3 minggu depan kita akan memberikan update kepada teman-teman topiknya apa dan makanya isi feedbacknya supaya kita tahu topik apa yang menarik oke oke terima kasih semuanya saya Winston dan saya Jessica kita berjumpa lagi di webinar berikutnya thank you semuanya terima kasih terima kasih stop broadcast